Berita Oto Jatin Kamis 28 November 2019, BMW Astra Surabaya sebagai satu-satunya cabang BMW di Jawa Timur memperkenalkan sedan varian termewahnya, yaitu 7 Series yang terdiri dari 730 LE dan 740 LE Opulence. Ciri khas design BMW terkini adalah Kidney Grill dengan single piece round yang menyatu, yang luas permukaannya membesar sekitar 40% daripada model-model terdahulu. Kidney Grill sendiri merupakan grill khas BMW yang sudah terkenal sejak dulu, dengan bentuknya yang ikonik dan menjadi identitas tersendiri bagi BMW. Pada sektor mesin dan interior mesin, mobil ini disuntik teknologi terbaru untuk pengalaman berkendara premium. The new 7 tersedia dengan mesin bensin 6 dan 4 silinder. Transmisi Streptonic Sport 8 percepatan dengan Gearshift Padless hadir sebagai standar pada semua varian modelnya. Mesin bensin 4 silinder 2000cc dipercaya mampu menangani urusan performa BMW 730 LE M Sport. Mesin tersebut diklaim dapat menghasilkan peningkatan tenaga 7 HP dengan total 265 HP pada 5500-6500 RPM, dengan torsi maksimum 400 Nm pada 1500 RPM. Memungkinkan the new BMW 730 LE M Sport untuk mencapai 0-100 km per jam dalam 6,3 detik dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Sementara itu, 740 LE mesinnya menggunakan 6 silinder 3000cc. Mesin ini diklaim dapat menghasilkan 14 HP lebih bertenaga daripada model sebelumnya, dengan total 340 HP pada putar mesin 5500-6500 RPM. Dan torsi maksimum yang diraih adalah 450 Nm dengan posisi RPM 1500. Ini memungkinkan mobil ini mencapai 0-100 km per jam dalam waktu 5,6 detik dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Semua mesin BMW, khususnya new 7 ini, memiliki konsep inovasi yang sama dengan konstruksi aluminium, termodinimika yang dioptimalkan, dan teknologi BMW Twin Power Turbo terbaru. Teknologi mesin terbaru juga hadir dengan turbocharger, twin scroll, head precision injection, valve tronic fully, variable valve timing, dan double panel variable camshaft control. Pada bagian interior, suasana mewah, nyaman, dan inovatif dari mobil ini langsung terasa. Kabin, the new 7, hadir lebih luas dengan pemilihan material premium, dan proses pengerjaannya terasa detail terlihat pada mobil ini. Desain baru pada interior yang menjadi standar adalah pengaturan modifikasi dari tombol multifungsi di setirnya. Laci pengecasan Paulcell wireless kini berada tepat di depan cup holder di semua varian. Hal ini untuk memudahkan pengobili. Tampilan kaca perkelas dan efek smoke glass, ambient highlight di pilar B, menyatu lebih harmonis dengan suasana interior the new 7. Semua varian the new 7 memiliki rakam fitur standar seperti adaptive suspension, termasuk produk yang dikontrol secara elektronik, dan suspensi udara 2x0 dengan automatic self-leveling. Selain itu, tombol driving experience control dapat digunakan mengaktifkan berbagai pengaturan untuk hadirkan pengalaman berkembaraan sporty, namun tetap nyaman. Ada pun BMW seri 7 yang diperkan pada hari ini ditawarkan dalam varian BMW 730i dengan harga Rp 1.8 miliar, tepatnya Rp 1.836 juta off the road. Dan untuk tipe 740LE, opulence dengan harga Rp 2.306 juta off the road. Setiap unit kendaraan dilengkapi dengan BMW service inclusive yang meliputi pemeliharaan rutin tanpa biaya selama 5 tahun atau 60.000 km, bergantung mana yang lebih terlalu tercapai, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh. Ban kendaraan juga dilindungi oleh BMW Crypto Air Coverage selama 3 tahun, dan mencakup penggantian hingga 4 ban selama periode garansi, yang mencakup biaya ban tenaga kerja, meliputi kerusakan disempatkan oleh tusukan penggembungan letusan robek atau kendaraan yang terus berjalan pada ban kepis. Baik pemirsa, demikian laporan Uto Jati dari Astra BNW HR Muhammad Surabaya. Terima kasih.